Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Kulaka mendapat penolakan dari salah satu pasien yang terkonfirmasi positif berdasarkan hasil swab untuk dikarantina di sentra industri kecil dan menengah Kabupaten Kulaka. AK alias L45 tahun yang merupakan staf DPRD Kulaka menolak untuk dievakuasi ke lokasi karantina karena tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Kulaka tidak memiliki surat keterangan dari tim gugus tugas provinsi yang menyatakan bahwa dirinya positif COVID-19 berdasarkan hasil swab. Namun setelah tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kulaka memperlihatkan surat keterangan terkonfirmasi positif, AK alias L akhirnya legowo dan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari ke depan. Para tentangga AK berkumpul sambil memberikan semangat dalam menjalani masa karantina. Jaman Kulaka, Amri Jamaladuni mengatakan, AK sempat menolak untuk dikarantina karena tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kulaka tidak membawa surat keterangan terkonfirmasi positif. Saya kira itu dinamikanya ya ketika ada warga yang terkonfirmasi yang pasti dia sob. Makanya permintaannya yang bersangkutan untuk dibuktikan dengan hasil swabnya oleh tim gugus tugas provinsi kita sudah terima dan tadi Bapak Binsa sudah memperlihatkan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan memang terkonfirmasi positif. Curu bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kulaka, Dr. Muhammad Aris mengatakan, saat ini 5 pasien dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 Kabupaten Kulaka berdasarkan hasil swab yang dilakukan beberapa waktu lalu. Masing-masing 1 warga Kecamatan Kulaka dan 1 warga Kecamatan Watuwangga Belum diketahui asalnya atau sporadik saat terapi tes secara random ke kelompok tertentu. Sementara 3 warga Kecamatan Pomala merupakan keluarga yang pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif yang saat ini menjalani karantina. Pasien terkonfirmasi positif pada hari ini bertambah 5 orang positif untuk Kabupaten Kulaka. Yang pertama seorang perempuan umur 42 tahun, kemudian seorang laki-laki 45 tahun, laki-laki 45 tahun, perempuan 45 tahun, dan laki-laki 16 tahun.